Musik Rasa sekali ternyata jalanannya lumayan licin dan ini bawaan saya berat sekali. Musik Musik Selain menggunakan motor, juga menggunakan transportasi seling untuk membawa hasil kebun. Musik Wuh! Ini dia ingannya! Musik 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 Buah yang dipanen itu yang sudah mulai berwarna sedikit kekuningan atau yang teksturnya sudah sedikit lembek. Musik Sebagian besar aktivitas masyarakat Yeng adalah bertani dan juga berkebun. Karena sayur-sayuran menjadi komoditi utama yang ada di sini. Musik Wah saya mau panen kentang bareng Pak Hafid dan juga Pak Hendry. Musik Kentang Yeng ini biasanya dipanen paling cepat 90 hari sampai 110 hari. Penanaman kentang biasanya dilakukan secara tumpang sari dengan sayuran jenis yang lain. Misalnya kubis atau wortel. Musik Ternyata kemandangan kentang itu seru sekali. Rasan puas dan seneng banget waktu pas digali ternyata ada kentang di dalamnya. Dan di sini kan suasana itu dingin ya. Senjuk banget udaranya. Apalagi kemandangannya bagus banget. Jadi tidak terlalu melelahkan sih sebenarnya kalau menurut saya. Musik Kontur pegunungan Yeng dengan banyak perbukitan dan pegunungan membuat sebagian besar kebun pertanian berada pada posisi miring. Setelah kentangnya digali dimasukkan ke dalam karung. Dan satu petak ini bisa menghasilkan sekitar 60 kg kentang atau 2 karung. Hasil panen hari ini 75 karung atau sekitar 22 kuintal kentang. Musik Kualitas kentang dieng memang sangat baik. Daya tahannya lebih baik karena memiliki kadar air yang rendah. Inilah yang membuat kentang dieng tidak mudah busuk. Abis ini kentangnya kita bawa pakai motor ya pak? Iya, iya. Oke jalan. Saya bantu pak. Musik Medan yang curam mengharuskan kami memindahkan hasil panen menggunakan ojek gunung. Gendaraan sudah dimodifikasi agar dapat mengangkut hasil pertanian dengan jumlah yang banyak. Selain mengangkut hasil pertanian, ojek gunung ini juga dapat membawa pupuk dengan tarif yang bervariasi. Tergantung dari jarak dan berat beban yang diantar. Ah, susah sekali ternyata. Jalanannya lumayan licin dan ini bawaan saya berat sekali. Aduh, ayo pak. Ojek gunung dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan transportasi di daerah yang sulit dijangkau oleh kendaraan besar. Masyarakat dieng dan sekitarnya juga mempunyai cara yang unik agar mempermudah dan mempercepat dalam mendistribusikan hasil bumi. Di diang Banjarnegara ini, para petaninya selain menggunakan motor juga menggunakan transportasi seling untuk membawa hasil kebun seperti kentang dan juga sayuran lainnya. Seling biasanya dipasang pada medan yang ekstrim yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan apapun. Jadi sistem seling ini seperti olahraga Flying Fox. Dia menurunkan barang dari atas ke bawah tapi juga bisa menaikkan barang dari bawah ke atas karena menggunakan mesin diesel. Sebagian besar seling dipasang pada lereng tebing bahkan jurang dengan ketinggian yang bervariasi. Seling ini sendiri terbuat dari kawat baja panjangnya sampai 200 meter bahkan bisa lebih tergantung dari lokasi kebunnya. Pada zaman dahulu, seling juga digunakan untuk transportasi para petani. Tetapi karena alasan keamanan, sekarang hanya digunakan untuk barang saja. Karena masih banyak karungnya, saya mau tarik lagi engkraknya. Engkrak biasanya terbuat dari besi berbentuk kotak agar dapat menampung barang lebih banyak. Engkrak sendiri ini atau wadah untuk mengangkat hasil kebun ini kuat menahan beban sekitar 70-150 kg. Sudah siap ini ya mas? Oke, siap. Menariknya lumayan ringan, tidak terlalu berat ternyata karena memang menggunakan mesin. Dan nanti kalau sudah dekat, sudah berhenti, ini kayunya tinggal didorong. Jadi ini untuk pen. Selain menghemat waktu, seling juga sangat menghemat biaya pengantaran barang. Sehingga hampir semua pemilik lahan pertanian di lahan yang ekstrim mempunyai seling di titik tertentu. Alat seling ini sangat menghemat biaya para petani untuk panen. 10 kali lipat yang tadinya 2 juta, cukup 200 ribu saja untuk porsi 200 karung. Ini karung terakhir dan kentangnya saya mau bawa untuk diolah di Kemperven. Makasih ya mas. Sebelum memasak kentang, saya akan mencari bahan tambahan untuk masakan saya. Saya sedang mencari ikan melem atau ikan nilem di hiri Tirta Banjarnegara bersama dengan mas-mas warga di sini. Ini airnya dingin sekali dan deras sekali arusnya. Jadi kuda-kuda saya harus lumayan kenceng di sini. Agar mempermudah dan mempercepat menangkap ikan, saya menggunakan seser atau alat tangkap yang terbuat dari anyaman bambu. Ikan melem atau ikan nilem termasuk ikan arus deras. Makanya kita mencarinya harus melawan arus menuju ke hulu. Bulu sungai ini berasal dari air terjun giri Tirta, sekitar 36 km dari kota Banjarnegara. Ikan melem ini termasuk ke dalam ikan herbivora. Dia biasanya memakan lumut-lumut yang ada di bebatuan. Mas, embernya mas! Ikan nilem termasuk dalam ikan pembersih dan sangat digemari karena rasa dagingnya yang nikmat. Mencari ikan melem ini biasanya dilakukan di pagi hari, soalnya ikannya lagi pada aktif. Terus pembinaan irik nih. Dapetnya! Dapetnya! Dapet! 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 Ini dia ikannya! Yang saya dapat ini ukurannya variatif. Ada yang gede, ada juga yang kecil. Ikan ini biasa hidup di sungai berarus karena memiliki kadar oksigen yang tinggi. Ikan melem ini juga biasanya dijadikan sebagai ikan terapi. Karena dia suka sedikit-sedikit kaki kalau dimasukkan ke dalam air. Gaaf dong kalau mencari ikan yang ada air perjunnya tapi ga menikmati langsung air perjunnya. Saya mau mandi-mandi dulu deh. Mas, saya mau mandi dulu ya! Terima kasih. Tidak! Tidak, panas banget! Tidak! Tak, tang. Tidak! Tidak, tang. Ayo! Panorama yang indah dan udara yang dingin menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke air terjun Giritirta. Bandi di bawah air terjun setinggi 60 meter ini memiliki sensasi seperti dipijit. Cocok untuk melepas lelah setelah bertualang seharian. Menaruh berantai serta seger dan hasil pencarian sejujurnya dapat, saya mau langsung lagi mencari bahan untuk jualan di Nevermind. Ikuti sejak saya, sejak setelah. Saya sudah sampai di lokasi camping di Witingan Banjarnegara mau memasak ikan garang asam. Garang asam merupakan kuliner khas Jawa Tengah. Biasanya terbungkus dengan daun pisang yang didominasi dengan rasa asam dan pedas. Karena saya sedang berada di Dieng Banjarnegara, jadi saya mau menggunakan salah satu bahan khas Dieng, yaitu cabai bendot yang pedasnya nyos banget, jadi bisa menghangatkan badan saya di cuaca yang dingin sekali ini. Cabai yang berukuran lebih besar daripada cabai biasa ini merupakan sayuran andalan masyarakat Dieng. Selain untuk dipasarkan, masyarakat sekitar juga gembar mengolah cabai dengan aneka sayuran untuk konsumsi sehari-hari. Ini dia kentang yang telah saya panen, mau saya potong kecil-kecil untuk dipadukan dengan ikan melom. Sekarang ikannya mau saya campur dengan bahan-bahan yang sudah saya potong. Pada zaman dahulu, garang asam merupakan makanan kalangan menengah ke atas, karena biasanya memakai ayam kampung sebagai isiannya. Garang asamnya sudah jadi, waktunya kita kukus sekitar 30 menit. Membungkus makanan dengan daun pisang memberikan aroma yang khas, yang akan menambah cita rasa masakan menjadi lebih nikmat. Wah, sudah matang, saatnya saya menyicipi. Menikmati makanan bercita rasa asam dan pedas memberikan sensasi hangat yang pas dinikmati di daerah pegunungan seperti ini. Perjalanan mobil overland saya kali ini di negeri di atas awan, mulai dari memanfaatkan hasil alam sampai dengan menikmatinya cukup luar biasa. Membuat saya semakin bersemangat untuk menelusuri seluruh pelosok negeri. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sekarang saya sedang dalam perjalanan menuju ke Goa Lowo Temanggung bersama dengan Mas Agus dan juga ada Mas Toto di belakang. Kita mau mengambil pupuk untuk tanaman terong Belanda. Sudah siap, Mas? Sudah. Oke, lanjut. Melalui medan pegunungan, kami memerlukan waktu sekitar 1,5 jam dari kota Temanggung. Karena Goa Lowo berada di perbatasan Temanggung dan Kendal. Berada di antara dua tebing yang menjulang tinggi, Goa yang terbentuk secara alami ini juga harus dilalui dengan berjalan kaki. Saya sudah berada di Goa Lowo Temanggung ditemani dengan Mas Toto dan juga Mas Agus di sini. Kita mau mencari pupuk untuk tanaman terong Belanda. Sudah dekat belum ini, Mas? Sudah. Sudah di situ ya? Oke, lanjut. Setelah persiapan dilakukan di bibir Goa, perjalanan kembali kami lanjutkan. Goa Lowo ini adalah Goa Peras Jarah yang panjangnya 94 meter. Walaupun pintu masuknya kecil, tapi ini semakin ke dalam itu akan semakin lebar. Sudah, ayo kita masuk, Mas. Goa ini terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Dan diperkirakan sudah ada semenjak zaman prasejarah. Kalau lawarnya di sini banyak banget, lumayan banyak dan lumayan bau juga di sini. Dan pengap banget di dalam. Karena semakin ke dalam, ini jalannya lumayan sempit yang sedang kita masuki sekarang. Ular, Pak. Pak. Ada ulur, kita ketemu ulur di sini. Ada di sebelah sana. Jadi memang sebenarnya adalah hal yang biasa sih untuk ketemu predator di Goa seperti ini. Salah satunya ular. Untungnya kita nggak diserang karena kelihatannya dia lagi makan kelelawar. Di dalam Goa, ular menjadi puncak predator alami dalam rantai makanan. Nah, ini dia pupuk yang akan kita ambil. Jadi ini adalah kotoran kelelawar yang sudah terurai. Ini bagus banget untuk tanaman terong Belanda nanti. Ayo, Pak. Kita ambil. Pupuk terbaik untuk tanaman berupa kotoran kelelawar yang bercampur tanah halus yang sudah mengering. Ternyata semakin lama berada di dalam gua ini tuh, baunya udah semakin hilang. Mungkin karena hidungnya udah terbiasa. Tapi panas banget. Di sini saya keringatan banget. Pupuk ini nantinya akan digunakan untuk bibit tanaman. Karena mengandung unsur hara yang lengkap. Oke, pupuknya sudah cukup. Kita akan lanjut. Kita bawa keluar dulu untuk dibawa ke kebun nanti. Ayo, Mas. Dengan menggunakan gerobak kayu sederhana, membawa beberapa karung pupuk menjadi sedikit lebih ringan. Terong Belanda merupakan tanaman khas Amerika Selatan yang dikembangkan di Indonesia sekitar tahun 1941. Jadi, pemberian pupuk ini dilakukan pada saat tanaman terong Belandanya berumur satu bulan. Sebenarnya juga bisa dilakukan pemupukan pada saat pertama kali ditanam dan sebulan kemudian dilakukan pemupukan lagi seperti sekarang. Tanaman ini tubuh subur pada ketinggian sekitar 750 sampai 1700 meter di atas permukaan laut dan memerlukan unsur hara yang tinggi, dry nesel, dan tanah yang dingin. Untuk pemberian pupuk ini, itu harus dikasih jarak sekitar 5 cm dari batangnya. Jadi, cukup di sini. Jangan terlalu dekat. Karena saya sedang berada di kebun tarong Belanda, enggak afdol kalau enggak nyobain langsung tarong Belanda dari pohonnya. Saya sudah siap-siap mau panen bareng Mas Toto dan juga Mas Agus. Mas, ayo bantuin saya panen. Kita langsung cari buahnya. Tarong Belanda ditanam melalui biji. Dapat juga memakai stek atau titas kecambah. Nah, tarong Belanda ini sudah mulai bisa dipanen di umur 7 bulan dan setelah itu bisa dipanen setiap 2 minggu. Tapi untuk pohon yang ini, itu ukurannya sekitar 2 tahun. Dan yang boleh dipanen itu yang sudah berwarna agak keunguan atau yang berwarna merah. Pohon yang ditanam memakai biji akan berbuah dalam usia 2 tahun dan mati dalam usia 5 sampai 6 tahun. Nah, ini ada pohon yang umurnya kebetulan 2 tahun lebih. Jadi, dia lumayan tinggi dan banyak banget buahnya di atas. Jadi, aku harus panjat pohon ini. Ini dia hasil panen saya. Ini lumayan berat. Jadi, satu pohon ini bisa menghasilkan kurang lebih 1 kilogram. Di sini ada sekitar 100 pohon. Jadi, bayangin bisa kurang lebih 1 kuintal kalau sekali panen. Banyak banget ya. Buah terong Belanda ini biasanya dimanfaatkan dengan cara dimakan sebagai buah segar untuk bumbu masak, sayuran, dan minuman. Buah terong ini dapat dimakan segar, direbus, dan dibuat asinan. Nah, ini dia moment of truth. Saya mau nyobain buahnya langsung fresh from the tree. Tapi, ini mau saya kupas dulu kulitnya. Sebenarnya bisa dimakan langsung sama kulitnya. Tapi, rasanya bakalan agak pahit. Jadi, ini tinggal dikupas kayak gini. Kalau biasanya saya konsumsinya, makannya itu di juice. Tapi, kali ini kita cobain langsung bareng sama buahnya. Alam Belanda itu emang enak banget. Rasanya manis, cenderung ke asem. Tapi, ada manisnya. Dan ada sedikit rasa sepat atau pahitnya juga. Tapi, enak. Enak banget. Semakin ketemu ternyata semakin manis. Dan semakin juicy. Dan lebih berair di tengah. Wah, udah banyak banget ini mas. Langsung aja kita olah ke kantor depan ya. Ah, perat banget. Setelah berkeliling, saya menemukan lokasi yang pas untuk memasak dan membuka tenda. Akhirnya, saya sudah sampai di lokasi camping bersama dengan Mas Toto dan juga ada Mas Agus. Di sini sudah kita siapkan juga bahan untuk mengelola terong Belanda yang tadi sudah kita panen. Ayo, Mas. Kita mulai saja ya. Ayo, Pak. Masakan saya kali ini akan memanfaatkan rasa asam segar dari terong Belanda. Mas Agus, gimana? Motongnya aman? Hari ini saya mau masak ayam asam manis terong Belanda. Tapi sebelum dimasak, terong Belandanya harus dipotong kecil-kecil dulu. Dan ini saya lagi memotong bawang dan cabai untuk menumis. Gimana Mas Agus? Aman? Aman, Pak. Ayam dipilih sebagai salah satu sumber protein utama yang mudah didapat dan harganya terjangkau. Nah, untuk memasak ayam asam manisnya, dagingnya itu harus dipisahkan dari tulangnya. Masak, Pak. Gimana ayamnya? Melumuri daging ayam dengan tepung bertujuan agar daging menjadi lebih renyah. Asuk, asuk, asuk. Kunci untuk membuat ayam lebih crispy, itu miaknya harus banyak, jadi ayamnya harus kerendam. Nah, sekarang kita mau goreng ayamnya dulu. Menggunakan api sedang, ayam akan matang sempurna hingga pada bagian terdalam. Warnanya sudah mulai kuning keemasan, berarti dia sudah mulai crispy. Sudah bisa diangkat ya, Mas? Sudah, sudah, Pak. Oke, kita angkat dulu. Kunci utama dari masakan asam manis adalah pada saus masakan. Menggunakan bumbu-bumbu khas Nusantara yang beraroma kuat, menjadikan masakan menjadi lebih kaya rasa. Sambil menunggu matahari terbenam, makanan kita, masakan kita juga sebentar lagi sudah mau matang nih. Gimana, sudah lapar belum, Mas? Wah, sudah lapar. Sudah lapar banget ya? Wah, baunya sudah wangit banget, Pak. Iya nih, Mas. Ini kita tinggal nunggu kecoklatan sedikit lagi, terus kita masukkan ayamnya dan sausnya. Nah, ini dia nih yang sudah kita tunggu-tunggu. Ini adalah terang Belanda sebagai pengganti tomat. Jadi, dia akan memberikan sedikit rasa asam dan ada manis-manisnya sedikit. Tekstur pada terong Belanda juga akan membuat masakan menjadi sedikit berair. Wow, ini sudah matang. Waktunya kita makan. Terong Belanda memiliki tingkat antioksidan yang cukup tinggi. Sehingga, sangat berguna dalam industri makanan dan farmasi. Menurut Anda, ada manis, pedas, asam, tapi manisnya itu berbeda karena dari terong Belanda. Dan wangi banget. Entah kenapa waktu sudah dimasak, wanginya itu lebih keluar daripada waktu saya makan mentah tadi. Dan ada sedikit rasa sepet dan pahitnya dari kulitnya. Jadi, kalau saya sih tidak terlalu suka memakan kulitnya, tapi buahnya saya suka bagian dagingnya. Buah yang dipanen itu yang sudah mulai berwarna sedikit kakuningan atau yang teksturnya sudah sedikit lembek. Saya sedang berada di Desa Bikingan, mau panen buah karika khas Dieng bersama teman-teman saya. Dan salah satunya sudah ada di sini, Mas Ismail. Di sebelumnya nih panennya, Mas? Di sana. Di sana ya? Oke. Karika adalah kerabat pepaya yang tumbuh di keadaan dataran tinggi basah 1.500 sampai 3.000 meter di atas permukaan laut. Dan berasal dari dataran tinggi Andes, Amerika Selatan. Memanen buah karika ini bisa dimulai sejak pohonnya berumur 2 tahun. Kalau yang ini nih, umurnya 6 tahunan. Buah yang dipanen itu yang sudah mulai berwarna sedikit kakuningan. Atau yang teksturnya sudah sedikit lembek. Di Indonesia, karika hanya tumbuh di dua tempat, yaitu di Bedugul Bali dan Dieng. Namun, produksi paling banyak ada di Dieng. Kalau mau panen buah karika itu harus hati-hati. Karena getahnya nih, itu lengket dan bisa gatel kalau kena di kulit yang sensitif. Upaya Dieng pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada masa perang dunia kedua oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dan berhasil dikembangbiakan di dataran tinggi Dieng sampai akhirnya menjadi salah satu buah tangan khas Dieng. Ini buahnya kita sortir dulu. Yang hijau ditaruh di keranjang. Dan yang kuning ini sudah bisa langsung kita proses. Tapi untuk yang warna hijau ini harus diperem dulu sekitar seminggu ya mas? Ya, satu mingguan. Satu mingguan. Buah karika sering dijuluki sebagai pepaya kerdil. Karena ukurannya yang sangat mungil. Dengan ukuran paling besar hanya sekepal tangan orang dewasa. Pepaya kerdil karika kadang terlihat berbentuk serupa belimbing. Dan berwarna kuning mulus saat siap dipanen. Selain bentuknya, rasa buah karika pun cukup unik dengan bau harum yang menggambarkan rasa segar daging buahnya. Untuk harganya, satu kilo ini kisarnya sekitar 4 ribu. Dan satu kebun ini ada sekitar 500 pohon. Dan, wah itu kalau sekali panen, luar biasa juga jumlahnya ya. Ranaman pepaya dieng ini lebih tahan terhadap udara dingin dan virus yang menyerang pepaya biasa. Ini untuk mupas buah karikanya wajib pakai sarung tangan. Karena kalau nggak bisa gatel. Karena getahnya lumayan banyak di buahnya. Oke, ini sepertinya sudah cukup. Waktunya saya bawa untuk dicuci dan dibersihkan dari getahnya. Saya bawa ya mas? Oke. Karika yang matang dan belum diolah, memiliki getah yang jika mengenai bibir akan menimbulkan rasa gatal. Proses pencucian karika ini dilakukan untuk menghilangkan getahnya. Dan tidak hanya sekali tapi berulang-ulang. Setelah dibersihkan dari getahnya, ini dimasukkan ke dalam kap untuk nanti direbus hingga matang. Wah, ternyata seru banget ya memanen buah karika khas di biang ini. Saya jadi nggak sabar mom, mengolahnya langsung di camper van. Mbak Mas, makasih ya. Iya, sama-sama. Buah karika biasanya diolah menjadi manisan dan selai. Namun, saya akan mengkreasikan menjadi kuliner yang menarik. Saya sudah berada di lokasi camping, mau memasak nila siram tumis karika. Untuk mengurangi aroma amis, saya menggunakan jeruk nipis yang dilatakan ke seluruh bagian ikan. Ikan nilanya kita goreng terlebih dahulu untuk mendapatkan tekstur krispinya. Bumbu dasar jadi andalan saya kali ini. Semua bumbu dipotong tipis-tipis agar aroma lebih kuat ketika dinikmati. Untuk menghasilkan ikan yang krispi, minyaknya harus banyak dan artinya harus kecil. Jadi matanya merata sampai ke dalam dan kering sampai ke dalam. Aroma tumisan bumbu semakin menggoda perut saya yang sudah lapar. Karika ditumis setengah matang agar memberikan tekstur renyah ketika dinikmati. Wah ini sudah matang, saatnya saya siram ke ikan nilanya. Sekarang saya mau nyobain ikan nila siram tumis karika buatan saya. Kombinasi antara rempah-rempah yang berpadu dengan ikan nila menciptakan eksplorasi rasa yang menggoyang lidah. Wah ini rasanya nikmat sekali. Ikannya garing, lalu ada rasa asem dan juga pedasnya dari karika dan cabenya. Dicampur pakai nasi panas, enak pol rasanya. Senangnya mengikuti kegiatan para petani lokal, memanen buah karika khas di yang banjar negara. Mengolahnya hingga menikmatinya di atas temper fan dengan pemandangan yang memanjakan mata. Membuat saya semakin bersemangat untuk melanjutkan petualangan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terima kasih telah menonton!